Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Yang kami hormati Ibu Astri Megatari, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dodi Wijaya, Bapak Fahmi Zikrillah, Bapak Irwan Supriyadi Rambe, Ibu Nelfia Agustina, Bapak Muhammad Tarmizi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dirja Abdul Kadir. Juga pimpinan partai politik dan yang mewakili, seluruh tamu undangan, dan rekan-rekan media yang bersuka-cita meliput acara malam hari ini. Dan tentunya menjadi kebanggaan bagi kami, khususnya kami berdua malam hari ini, Marvin dan juga Patricia, bisa berperan serta dalam pemilihan kepala daerah 2024, khususnya agenda debat antar kandidat pemimpin daerah. Karena esensi debat, Bapak Ibu adalah menghadirkan ide dan juga gagasan yang tidak saja memperkaya kasana demokrasi kita, namun juga menjadi penentu bagi rakyat, khususnya warga Jakarta, dalam menentukan pemimpin yang akan menahkodai daerahnya ke depan. Betul, tentunya kita berharap ya, Patricia dan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa gagasan-gagasan yang nantinya dimunculkan dalam debat calon gubernur dan calon wakil gubernur kali ini, menjadi fondasi dan solusi dalam membangun negeri. Dan malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana ketiga kandidat pasangan calon akan saling bertanya dan juga beradu argumentasi ya, dalam tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Bersama dengan kami berdua, saya Marvin Sulistio, Dan saya Patricia Mapali, inilah debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut satu. Bapak Haji Muhammad Rituan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Baik, Bapak Bapak dimohon untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Baik, mohon izin Bapak untuk menempati tempat duduk yang sudah dipersiapkan di belakang. Kami persilahkan untuk duduk. Para hadirin mohon tenang, kita lanjutkan acara kita. Selanjutnya, inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua. Bapak Komjen Pol Purna Wirawan Dharma Pong Rekun SIK MMM HUM dan Bapak Doktor Insinyur Erkun Wardana Abioto MT. Kami persilahkan Bapak untuk duduk di tempat yang sudah kami persiapkan. Baik, bapak ibu yang terhormat dan inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga. Bapak Doktor Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP SIDUO. Baik, bapak ibu kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini dimohon untuk tenang. Terima kasih untuk semangatnya bapak ibu sekalian. Kita lanjutkan acara kita. Baik, mohon tenang bapak ibu. Mohon tenang kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini. Terima kasih dan untuk mengawali acara bersama-sama kepada seluruh hadirin untuk kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan jingle pilkada tahun 2024. Bapak ibu yang kami hormati dimohon berdiri. 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 Indonesia kebiasaan Bersama-bersama Hari ini Mari kita bersama Indonesia bersama Bersama-bersama 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 Bersama-bersama-bersama Bersama-bersama 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 Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, Pemantau Pemilu dan Pemilihan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan para pemangku kepentingan yang selama ini bersinergi dan berkolaborasi, dan bahu-membahu mensukseskan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif yang lalu dan Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 sampai saat ini. Terakhir, mari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa dan berbunajat kepada Allah SWT yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita kerjakan mendapat rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Sekiranya ada kekurangan dalam penyelenggaran debat, kami mohon maaf. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya menutup sambutan ini dengan pantun. Mohon cakapnya. Debat perdana dilaksanakan di Kemayoran. Di Kemayoran ada ketan susu yang selalu jadi antrian. Mari semua kita saksikan debat ini dengan rasa persatuan, karena Jakarta kota global dengan penuh kedamaian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrum minallahi wafatun qorib wabashiril mu'minin. Wa'allahu mu'afiq ila'aqwami toriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan pemirsa. Acara akan kita lanjutkan. Hadirin sekalian. Debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 segera dimulai. Dan dipandu oleh moderator. Dan inilah moderator debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur. Aryo Ardi dan Anisha Dasuki. Terima kasih Marvin dan Patricia. Selamat malam para hadirin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa di rumah dan selamat malam para paslon. Selamat malam. Baik, langsung saja kita mulai debat perdana. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pada debat pertama ini dengan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 terdapat tujuh panelis. Kami mohon berkenan panelis berdiri saat kami sebut namanya. Baik, kami mulai panelis pertama Profesor Dr. R. Siti Zuhro, MA, pakar bidang politik dan pemerintahan. Sekaligus menjabat sebagai ketua panelis debat pertama malam hari ini. Dr. Gun Gun Herianto, MSI, pakar komunikasi politik dan dekan FDIKOM UIN Jakarta. Dr. Didi Suharyanto, SHMH, ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dr. Ahsanul Minan, MH, ahli hukum tata negara. Panelis selanjutnya Profesor Dr. Nurliyah Nurdin Esos, MA, guru besar bidang ilmu politik. Beki Imardhani, praktisi budaya. Dan panelis terakhir malam hari ini bersama kita adalah Andita Firseli Utami, MPP, Akademisi Muda, pakar kebijakan politik. Selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh ketua panelis debat pertama kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kami silakan Bapak Wahyu Dinata dan ketua panelis debat pertama Profesor Dr. R. Siti Zuhro, MA, untuk menuju ke panggung. Terima kasih Bapak Wahyu Dinata dan Prof. Dr. Siti Zuhro, MA. Dan sebelum memulai debat terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh yang hadir di ruangan maupun di luar ruangan dan juga harus ditaati oleh para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan berdebat malam ini. Kita simak tata tertib berikut ini. Ketentuan debat, tata tertib debat, pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan kembali para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1. Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono. Tamu Perselatan maju ke depan, Pak. Baik, tenang dulu. Kita akan lanjutkan acaranya. Calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2. Bapak Komjenpol Purna Wirawan Dharma Pengrekun SIK MM MHUM dan Bapak Doktor Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT. Kami persilahkan maju ke depan. Hadirin tertib dulu dan berikutnya saya akan memperkenalkan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3. Bapak Doktor Insinyur Pramuno Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Kano SIP atau SIDUL. Baik, tenang dulu, tenang dulu. Kita mau mulai, tenang dulu. Terima kasih. Dan langsung saja, luar biasa semangatnya baru di segmen awal. Dan langsung saja kita mulai acara debat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan pada sesi pertama kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon. Dan perlu kami informasikan juga kepada para hadirin dan pemirsa sekaligus kepada para paslon yang hadir malam hari ini. Dalam penyampaian, para pasangan calon dapat memakai pemaparan dalam bentuk gambar dan materi presentasi. Dan kesempatan pertama akan diberikan kepada paslon nomor urut satu. Untuk itu kami persilahkan pasangan calon nomor urut satu, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Bapak Haji Suswono untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kedua pasangan calon yang lain boleh mungkin duduk di tempatnya masing-masing, nanti akan kami panggilkan. Pak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono waktu Anda empat menit, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Daun salam, daun talas, ada kentang, ada nanas. Para warga yang jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Bapak Ibu semua, warga Jakarta yang kami cintai, pasangan kami pasangan nomor satu, Rido, singkatan dari Ridwan Suswono. Kami memang dipisahkan oleh layar kepada warga Jakarta yang sedang menonton di rumah, teriring salam dan doa kepada Anda semuanya. Jakarta itu di masa depan kita ibaratkan sebagai lukisan, di mana kami calon pemimpin dan Anda warga di Jakarta bisa turut serta untuk menggambar, melukis dan mewarnai-nya. Kami disatukan oleh satu cita-cita, membawa Jakarta baru, pasca tidak lagi Ibu Kota, dan Jakarta maju. Nama saya Muhammad Ridwan Kamil, background pendidikan saya arsitek. Tujuh tahun saya diaspora di luar negeri, mendesain dan menata kota dunia, kemudian dipanggil pulang oleh Ibu Unda. Saya sempat menjadi penasehat gubernur tujuh tahun, Pak Sutiose dan Pak Voke, kemudian menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, kurator IKN, dan sekarang sebagai calon gubernur. Di samping saya, orang tua yang kami cintai namanya Pak Insinyur Suswono, seorang pendidik, seorang pengayom, dan seorang pintar dan cerdas oleh Pak SBY dijadikan Menteri Pertanian. Kami dibekali oleh orang tua kami, khususnya Ibu Unda kami, lima prinsip kepemimpinan. Kekuasaan itu hanyalah sementara, sehingga harus rajin kami sebagai pemimpin. Kekuasaan itu adalah ibadah, tidak untuk cari nafkah, cari popularitas. Kekuasaan itu harus ada manfaat, anfa'uhum linnas. Kekuasaan itu harus adil kepada semua golongan, dan kekuasaan itu harus mendawuhulukan kaum du'afa. Ridho'allohi fi ridho'waliden. Itulah kenapa, karena ridho orang tua sudah turun, pasangan kami namanya ridho. Malam ini, kita akan berdebat tentang enam urusan. Tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak genzi juga. Insya Allah, anak-anak genzi yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai Anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Malam ini juga kita akan berdebat tentang perlindungan kepada perempuan, anak, disabilitas, yang tentu dengan semangat harus melindungi. Kemudian juga kita akan berdebat tentang transportasi publik yang harus menyeluruh, harus menjangkau, sehingga rasa aman, nyaman saat berkendara sebelum pulang ke rumah. Itulah yang akan kami harapkan. Kita juga ada perlindungan, kelestarian budaya. Jakarta memang simpul dari segala budaya, tapi budaya Betawi sebagai kearifan lokal tentu akan kita dahulukan dengan gerakan membangun budaya Betawi. Kemudian ada tata kekolah pemerintahan yang sifatnya harus responsif, yang sifatnya harus adaptif. Bukan soal pelayanan semata secara teknis, tapi kami ingin membangun rasa percaya dari rakyat Jakarta kepada pemerintahan barunya. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah kurang lebih dari visi misi kami. Akan ditutup oleh pantun dari orang tua kami, Bapak Suswono. Silahkan, masih ada 10 detik Pak. Jayakarta membuka jalan sebelum Batavia ada Jakarta. Jayakarta. Dengan bismillah. Waktu habis Pak Suswono, waktu habis Pak Suswono, mohon maaf. Terima kasih. Kita berikan aplas terlebih dahulu untuk pasangan calon nomor urut satu. Mohon maaf layanan batin, gak masalah. Terima kasih Pak Riton Kamil dan Pak Suswono. Dan berikutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut dua, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai saat berbicara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami akan menyampaikan visi, misi kami. Tapi yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada seluruh warga Jakarta yang saya cintai. Visi kami adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman dengan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur, dan bahagia. Misi kami ada tujuh. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kolor Jakarta untuk dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui preventif medicine yang aman dan beradab. Yang ketiga, inovasi perbaikan desain tata kota untuk mengatasi kemacetan melalui pengarus utamaan penelitian dan pemberdayaan, pengembangan. Yang keempat, akselerasi, mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, global dalam simpul pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan akselerasi ketahanan dan keberlangsungan lingkungan Jakarta sebagai pusat transit regional dan global dan juga disini untuk dapat menanggulangi banjir dengan manajemen air hujan dan juga manajemen sungai dan mengoptimalkan waduk, kanal, pompa, serta taman dan hutan kota. Yang keenam, mewujudkan penguatan konektivitas informasi melalui transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan sumber daya manusia yang fokus pada adab kesetaraan sosial profesional yang terampil, praktis, dan kreatif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan reformasi teknologi yang tepat guna dan hemat untuk mendukung strategi samudera biru dan strategi bioekonomi sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, program unggulan kami adalah Jakarta Kuaman karena indah adab rakyatnya. Kemudian tema bahasan hari ini adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta sebagai kota global berkeadilan. Tanpa adab, maka keadilan itu tidak ada. Oleh sebab itu, nomor kami, nomor dua, manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, untuk memwujudkan keadilan sosial, kita perlu menanamkan adab sebagai fondasi untuk menuju kepada kota global yang sejati. Kami tutup dengan pantun, naik bajai, muter senayan. Lihat ondel-ondel joget beriringan. Kunci utamanya adalah Jakarta Kuaman. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut dua. Baik, selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut tiga. Bapak Pramono Anu dan Bapak Rano Karno atau Sido. Untuk menyampaikan visi-misi dan program pekerja, kami persilahkan waktu Anda empat menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Mada, sumpah palapa. Apa kabar warga Jakarta? Malam ini kita melaksanakan debat perdana dengan penuh damai. Tempatnya di Kemayoran. Jalan besar yang kita lewati adalah Jalan Benyamin Suhaib. Benyamin Suhaib adalah salah satu dari banyak seniman besar Betawi yang kebetulan karakternya sangat lekat dengan Bang Dul, anak ideologi Benyamin Suhaib. Saya punya impian besar, insya Allah, sebagai penghormatan kepada nama besar Benyamin Suhaib. Maka saya akan menyelenggarakan Benyamin S. Award, yaitu singkatan bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Sebulan lebih, kami berkeliling menyapa warga Jakarta, menatap wajah-wajah mereka, bahkan menangis bersama mereka. Kami temui fakta bahwa 354 ribu orang masih menganggur di Jakarta. Bahkan di tahun 2024, ini 53 ribu orang diterpah badai PHK. Masalah ini harus ditangani serius dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan tersedia pelatihan bersertifikat dengan balai latihan kerja yang lebih modern. Agar orang tua bekerja lebih mudah, kami juga akan menyediakan daycare di pusat perkantoran. Kami juga menjamin hak-hak perempuan dipenuhi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Kami pastikan wajib belajar tuntas 12 tahun tanpa kendala biaya. Kami sediakan biasiswa kuliah, tidak perlu verifikasi tiap tahun, tapi langsung dikontrak selama lulus kuliah. Kami tidak akan melupakan kesejahteraan guru. Honorar yang hari ini menerima gaji hanya 2 juta setiap bulannya. Agar mereka fokus mengajar, tak lagi mencari pekerjaan sampingan, bahkan terjerat pinjol demi bisa bertahan hidup. Kami berkomitmen menyehatkan mental warga Jakarta dengan layanan hotline 24 jam konseling gak pake libur. Urusan kesehatan harus cepat dan responsif. Untuk itu, kami akan memangkas waktu tunggu layanan BPJS dengan mengintegrasikan data antrian rumah sakit di seluruh Jakarta. Kami akan mendirikan Jakarta Fund, pengelolaan dana investasi untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta. Tarik Bang Dul. Terima kasih Mas Pran. Hancang jingnya Bapak dan saudara-saudara sekalian, pokoknya gak ribet dah. Kami cuma mau bilang, perubahan itu bisa kok. Tanpa harus bikin kepala puyeng. Pemerintah itu harusnya kayak teman yang asik, kalau mau bantuin ya bantuin yang beneran. Kalau ada yang ribet, kita beresin. Gak perlu bikin aplikasi baru, tinggal kita lanjutin aja aplikasi Jaki. Jadi lebih canggih dan lebih responsif. Kita bikin layanan untuk warga Jakarta cukup dalam satu genggaman saja. Kita wujudkan Jakarta yang aman dan nyaman dengan CCTV 24 jam di setiap RT. Untuk ketahanan budaya kami ingin seniman kita fokus berkarya aja. Khusus saudara kita yang di Lans, disabilitas dan lanjut usia. Kita bangun Jakarta yang adil dan peduli dan gak pilih kasih. Kami pengen warga Jakarta ngerasa, gue bangga tinggal di sini. Gue bisa sekolah, gue bisa bekerja dan gue bisa tersenyum bahagia. Mari kita wujudkan Jakarta, kota global. Di warung ada boleh lah. Yuk barang ya, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih pada paslon nomor urut 3. Dan silahkan untuk memberikan apresiasi yang paling meriah untuk ketiga pasangan calon kita malam hari ini. Ketiga pasangan calon telah menyampaikan visi, misi dan program kerjanya. Maka dari itu kita harus jeda dulu pemirsa. Pada segmen berikutnya, kami akan memperdalam visi, misi dan program kerja para calon gubernur yang telah disampaikan lagi. Tetaplah bersama kami. Dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Terima kasih telah menonton!